Kalau tadi longsor, kita beralih ke kasus merintangi penyidikan yang beberapa hari-hari terakhir. Sidang kasus dugaan merintangi penyidikan oleh kejari Tanjap Tim dalam kasus korupsi KPU Tanjap Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansyah dituntut 5 tahun penjaro. 5 tahun penjaro cukup lama lor. Nah, jangan cubo-cubo melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Yang ada informasinya, kita pantau di pantauan. Bang Jek! Tengku Ardiansyah terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kejari Tanjap Tim dalam kasus korupsi KPU Tanjap Timur menjalani sidang dengan agenda tuntutan pada hari Senin 20 Juni 2022 di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur Ali Nur Hidayatullah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Tengku Ardiansyah. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansyah dituntut oleh Jaksa selama 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Dalam dakwaan, Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!